Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, adakalanya kita melakukan sesuatu tindakan atau menyikapi suatu persoalan tertentu tanpa mengetahui sungguh dasar dari tindakan yang kita buat tersebut. Maka dengan sendirinya, tindakan itu sangat mungkin terjadi kesalahan atau bahkan mengarah kepada dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Petrus seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia memberitakan injil kepada para pemimpin Yahudi dan penduduk Yerusalem yang telah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Petrus tidak menutup-nutupi pesannya. Ia secara terus terang mengungkapkan fakta bahwa mereka tidak mengenali pencipta kehidupan, penebus mereka dan menyerahkannya justru kepada penderitaan dan kematian. Mereka telah membunuh Yesus, pemimpin kepada kehidupan. Petrus disini seakan-akan mereview peristiwa kematian Yesus, peristiwa penderitaan Yesus. Mengingatkan mereka tentang sikap dan tindakan mereka yang telah dilakukan kepada Yesus. Tetapi kemudian Petrus mengalihkan pembicaraan ini bukan tidak penting, penting tetapi Petrus mau mencoba mengarahkan para pemimpin agama saat itu juga orang-orang banyak yang ada kepada dosa, kelemahan, dan ketidaktahuan mereka menuju sesuatu yang jauh lebih penting yaitu pertobatan. Oke, kamu tidak tahu waktu kamu menyiksa Yesus. Oke, kamu tidak tahu ketika kamu menghukum Yesus. Tetapi kalau kamu bertobat, Tuhan akan mengampunimu. Kalau kamu mengarahkan hidupmu kepada pertobatan, maka kamu akan mendapatkan belas kasih dari Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Kira-kira pesan itulah yang mau disampaikan oleh Petrus dengan mereview segala tindakan yang mereka perbuat kepada Yesus. Petrus mau menyampaikan suatu pesan bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu penuh kasih. Bahwa Allah itu dengan berbagai macam cara mendekati manusia. Bahkan nabi-nabi diutus meskipun terus-menerus dihinakan, terus-menerus ditolak, tetapi Allah tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Untuk tetap mendekati umatnya, merangkul dan terus mengampuninya. Bahkan ketika Yesus putranya yang tunggal disiksa, dihukum mati, Allah tetap mau menunjukkan kesetiaannya kepada manusia. Nilai kebangkitan yang dihadirkan oleh Petrus di dalam pewartaan Injil ini sungguh mau mengingatkan kita juga. Bahwa kebangkitan menjadi pintu harapan dari situasi ketidaktahuan, dari situasi kefanaan, dari situasi kedosaan, menuju situasi yang lebih cerah kepada suatu harapan baru di mana kita sungguh mau untuk hadir sebagai pribadi yang bangkit pula, pribadi yang mau terbuka kepada sapaan-sapaan dan karya keselamatan Allah itu sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kebangkitan menempatkan semua hal baik dalam jangkauan kebijaksanaan, kesabaran, kegembiraan, ketabahan, dan pengendalian diri. Singkatnya, kebangkitan membuat kekudusan dan kebahagiaan abadi menjadi sangat mungkin bagi kita. Itulah yang dikatakan Petrus kepada orang banyak dan itulah yang gereja katakan kepada kita. Berharap di dalam Kristus, tinggalkan segalanya untuk mengikutinya dan dia akan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Tetapi, tentu itu semua bukanlah sesuatu yang bisa terjadi secara otomatis. Kita harus membiarkan kasih karunia Allah menembus dan mengubah kita. Maka kita perlu melakukan gerakan atau usaha menuju kebaruan hidup dengan cara melakukan pertobatan seperti yang disampaikan oleh Petrus. Kecenderungan sikap egois kita dapat menghambat kehidupan baru. Kita harus terus-menerus menjaga sikap hidup kita agar tidak membawa kita ke dalam dosa. Bacaan kedua hari ini menggemakan bahwa kita bisa dikatakan benar-benar mengenal Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menaati perintahnya. Kalau kita hanya mengatakan saya kenal Tuhan kok. Saya berdoa, saya melakukan berbagai macam tindakan rohani atau spiritual. Tetapi, kita tidak sungguh melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Bagaimana kita menghadirkan diri di tengah keluarga. kadang ada orang yang dalam kehidupan keluarga itu sepertinya tempera mental, keras. Tapi dia bisa baik kepada orang lain. Dia bisa kasar kepada orang tuanya sendiri. Dia tidak menurut kepada orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya rese dan segala macam. Tetapi kepada orang tua yang lain atau siapapun, dia bisa sepertinya hormat sekali. Sopan, santun. Ada apa? Nah mungkin di sini kita juga perlu untuk melihat kembali. Kenapa saya bersikap seperti ini? Kepada saudaraku sendiri kok aku sepertinya selalu membenci. Tapi kepada yang lain tidak. Meskipun aku mungkin disakiti. Ini hal-hal kecil yang kadang juga memerlukan suatu pengolahan. Bagaimana kita diajak untuk melihat kembali proses perjalanan hidup kita. Kalau kita mau sungguh dikatakan benar-benar mengenal Allah maka proses itu harus dibarengi, harus diikuti bagaimana kita mau melakukan setiap firman yang dikatakan kepada kita. Kita berani untuk melakukan setiap perintahnya. Allah itu baik. Allah itu kasih. dengan mengorbankan putranya yang tunggal betapa kasih Allah itu luas dan terbatas. Maka ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita percayalah dan yakinlah bahwa itu semata-mata hanya diarahkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita manusia. Tidak ada yang lain. Hanya untuk keselamatan manusia. Hanya untuk kebahagiaan manusia. Maka saudari-saudari yang terkasih mari kita mencoba untuk menyampaikan menghadirkan langkah-langkah kita supaya kita semakin dekat dengan Allah semakin mengenal dia dan semakin berani untuk melakukan perintah-perintahnya. Maka langkah pertama adalah pertobatan dengan membuka diri kita membuka hidup kita membuka pikiran kita dan membiarkan Allah untuk sungguh memimpin kehidupan kita sendiri. lalu kita juga harus berusaha untuk berani berpaling kepada Tuhan di dalam doa-doa kita dan kita perlu membagikan kabar baik tentang kebangkitan tentang Kristus kepada setiap orang. Kebangkitan Tuhan bukan hanya untuk diketahui secara pribadi oleh diri kita sendiri tetapi wartak kebangkitan ini juga harus disampaikan kepada orang lain. lalu yang berikutnya kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia kita dipanggil untuk menyampaikan kepada siapapun harapan iman dan rahmat yang telah kita terima. Jika kita tidak menjangkau orang lain dengan cara ini melalui kata-kata teladan kita melalui kehidupan kita yang baik tindakan seperti yang Kristus hadirkan dalam kehidupan kita kita akan menjadi seperti pohon yang mungkin tidak pernah bertunas atau berbuah kita hanya hadir sebagai pribadi dalam fisik kita tetapi kita tidak memberikan dampak apapun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kita ditantang untuk menjadi pribadi yang bernilai bermakna pribadi yang sungguh berani untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan bagi setiap orang bahkan kita harus berani melawan arus yang ada ketika orang ya senang untuk terus-menerus menghadirkan ya ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain maka disitu kita harus berani melawan arus tampil sebagai pribadi yang berbeda pribadi yang dipenuhi kasih pribadi yang dipenuhi oleh cinta Allah saudari-saudaraku yang terkasih pertanyaan penting kalau Tuhan sungguh hadir menampakkan diri kepada kita apa yang akan terjadi apakah kita akan sungguh mengenal dia apakah kita akan takut dan ragu seperti yang juga dialami oleh para rasul mungkin ini hanya semacam bayangan tetapi saudari-saudaraku yang terkasih sebagai orang katolik kita percaya bahwa Yesus selalu menampakkan dirinya ketika kita hadir dalam perenekaristi ini ketika kita menerima tubuhnya yang kudus dan hadir dalam hidup kita dan tentu saja dengan proses itu kita juga diajak untuk menghadirkan kembali yang menampakkan kembali wajah Allah yang baik wajah Kristus yang penuh dengan kedamaian dan cinta kepada orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita mungkin itu orang tua kita yang sudah lama kita tidak perhatikan mungkin itu saudara-saudari kita yang sudah lama kita mengikat dosa-dosa dan kesalahannya sehingga dendam terus-menerus hadir dalam diri kita mungkin itu orang-orang rekan kerja atau siapapun sehingga kita tidak peduli kepada mereka mari saudara-saudari yang terkasih kita hadirkan kebangkitan Kristus dalam tindakan-tindakan kasih kita Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati